mengubah tulisan tangan menjadi teks dokumen Halo jumpa kembali disini pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana mengubah catatan berupa catatan tangan menjadi dokumen berupa ketikan dengan waktu yang sangat singkat kalian yang punya catatan di buku Aginda mungkin berupa catatan singkat hasil diskusi dengan teman-teman atau mungkin catatan notulen rapat bersama rekan kerja dan juga catatan pada buku untuk adik-adik yang masih menempuh belajar di sekolah pokoknya semua catatan yang masih dalam bentuk tulisan tangan dapat kalian ubah menjadi ketikan tanpa kalian perlu susah-susah untuk mengetik lagi mungkin diantara kalian sudah banyak yang mengerti tentang hal ini sebelumnya namun bagi yang belum pernah semoga ada manfaatnya untuk menambah pengetahuan kalian untuk mengubah bentuk tulisan tangan menjadi teks atau menjadi ketikan di komputer atau PC kita cukup menggunakan aplikasi Office yang dapat anda cari pada layanan Playstore HP kalian untuk cara install dan cara memulainya sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya bagi kalian yang belum menyaksikan video saya sebelumnya bisa buka lewat link yang saya tuliskan pada deskripsi video ini untuk menyalin tulisan tangan menjadi teks pertama kita buka Office nya ini di layar sudah ada Office kita pilih kemudian kita buka nah setelah Office terbuka seperti ini anda pilih Tindakan pada sudut kanan bawah layar itu ada lingkaran 4 kecil di bawahnya ada tulisan Tindakan kemudian anda pilih gambar ke teks nah ini teksnya yang akan saya salin saya sudah punya teks berkuliskan tangan akan saya salin menjadi ketikan kita ambil gambarnya lewat kamera ya setelah kita ambil kalian bisa memilih teks mana saja yang akan dijadikan ketikan ya ini ada tanda di layar oke ini saya paskan dulu sebelah kiri saya geser sedikit ya ini saya kira-kira membutuhkan nah teks ini yang akan saya salin menjadi teks tulisan tangan ini yang akan saya salin menjadi teks selanjutnya anda pilih lanjutkan nah ini proses sudah selesai oke nah setelah ini anda pilih salin teks sudah disalin kemudian anda pilih tanda silangnya di sudut kiri atas silang ingin menutup sesi ini ya kemudian kembali seperti ini anda pilih kembali nah teks tadi sudah dikasalin sekarang tinggal anda menekan tanda plus yang ada di aplikasi office ini tanda plusnya di tekan anda pilih uwe kemudian anda pilih dokumen kosong tunggu sampai proses selesai nah ini setelah lembar kerja terbuka akan agak lama maka akan muncul menu seperti tampil pada layar ya kemudian anda pilih nah anda tekan tanda itu kemudian tempel nah ini teks sudah disalin ke lembar kerja Microsoft uwe kemudian kalau ingin menambahkan lagi misalnya tidak hanya satu lembar banyak lembar misalnya anda bisa langsung keluar dari ini dulu kemudian masuk ke office lagi seperti tadi oke sudah tersalin kemudian kita atur dulu prosesnya sama persis seperti tadi ya ini sudah tersalin ya kemudian anda tekan salin kemudian anda keluar anda masuk ke office lagi kemudian dibuka dokumen yang tadi kemudian tekan agak lama pilih pada menu yang muncul kemudian tempel ini adalah sudah halaman yang kedua yang saya ambil tadi ya sangat mudah bukan baik itu mungkin bisa menambah pengalaman untuk anda sekalian oke sekian dulu terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati